Intro Selamat datang pemirsa Pasuruan Info, hal diterapkan di pun anda Bersama dengan membawah cara yang akan memberikan Berita-berita top 5 minggu ini Dan dibuatkan emang terlibat Aksi dorong dengan polisi saat protes Hingga truk bata tak pernah keturukan Yang tidak joso Inilah berita-berita yang akan kami Sajikan Kendaraan truk mengalami kecelakaan Di Jalan Kepulungan, Kecamatan Ngempol Kebatan Pasuruan, Senin 24 Oktober pagi Hal ini sebabkan jalanan Di sekitar menjadi macet dari dua arah Kecelakaan tersebut dilaporkan Terjadi pada pagi hari Akibat dari kecelakaan tersebut, satu jalur menjadi macet total Yang disebabkan badan truk yang melintang di tengah jalan Belum ada penjelasan terkait Penyebab kecelakaan Namun, petugas mengatakan lalu lintas di lokasi Macet total hingga ratusan meter Arcelulitas TKP pun Diberlakukan sistem kontraflow oleh petugas Hal ini agar kendaraan dari arah Perlawanan dan bersamaan dapat terus berjalan Saat proses evakuasi badan truk oleh petugas Jalur dua arah pun menjadi macet Sehingga menambah panjangnya kemacetan yang terjadi Hingga berita ini diterbitkan Masih belum ada penjelasan resmi terkait Penyebab kecelakaan dan korban dari kecelakaan tersebut Angin puting beliung yang menerjang permukiman Dusun Montok Desa Jani Binangun, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan Selasa 25 Oktober Mengakibatkan sedikitnya 65 rumah dan 1 musola rusak Kapolsek Sukorejo, Polres Pasuruan, AKP Shafiuddin mengatakan Berdasarkan dari data di lapangan ada 65 rumah Dan 1 musola rusak akibat diterjang angin puting beliung Dari 66 tersebut Rumah serta musola rusak ringan 46 unit Rusak serdang 15 unit Dan rumah rusak berat 5 unit Hingga gini Biaknya juga masih belum bisa menafsirkan Kedugian material akibat angin puting beliung Di Dusun Montok, Desa Jani Binangun, Kecamatan Sukorejo Warga bersama 3 pilar 4 Kopimika, Kecamatan Sukorejo Kotono yang membantu warga yang terdampak Sementara itu, Kepala Desa Jani Binangun, Kecamatan Sukorejo Wawan mengatakan Bahwa dalam kejadian ini tidak ada rumah warga yang rupu Akibat terjangan angin puting beliung itu Dalam video amatir Terlihat suasana panik pada keberamburan keluar rumah Atap-atap rumah warga jatuh beramburan di jalanan Kapolsek Sukorejo, Polres Pasuruan, AKP Shafiuddin mengatakan Bahwa puting beliung datang bersama dengan hujan terasa menggoyur mulai sore hari Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 3 lewat 30 sore Dengan bersamaan turunnya hujan Aksi damai yang dilakukan ratusan warga desa pandian Kecamatan Rembang, Keputin Basuruan Di depan PT. King Jim Rabu 26 Oktober pagi Berubah panas Warga yang memaksa masuk ke lingkungan perusahaan Sempat terlibat aksi dorong dengan pihak sekuriti Dan polisi yang mengamankan aksi tersebut Demo itu awalnya dilakukan warga sebagai protes kepada PT. King Jim Dalam pengelolaan limba perusahaan Pia ketiga yang disewa perusahaan untuk mengelola limba Sudah tidak lagi memberikan kontribusi kepada warga sekitar Kini, warga mendesak agar mereka dilibatkan Dalam pengelolaan limba perusahaan di kawasan Pia atau Pasuruan Industrial Ester Rembang itu Tetapi warga kecewa Karena tidak ditemui oleh perwakilan perusahaan Padahal mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi dan keinginannya Warga yang diperkirakan berjumlah 500 orang ini Hanya melakukan orasi Sembari membentangkan poster berisi kritikan Yang ditujukan kepada perusahaan Namun, aksi itu tidak mendapatkan tanggapan Beberapa kali warga meminta perwakilan perusahaan keluar Tetapi tidak dihiraukan Hal itu membuat warga marah Dan memaksa masuk ke dalam perusahaan Namun, upaya itu dialang oleh Satpam dan beberapa personel kepolisian Aksi itu sempat memanas Sebab antara warga Desa Pandian Dan aparat keamanan terlibat Aksi Dorok Hasim, Ketua Kalantaruna Desa Pandian mengatakan Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes Ke perusahaan yang tidak berpihak kepada masyarakat Menurutnya, pengelolaan limba afalan ini diberikan ke pihak ketiga Dulu, pihak ketiga pengelolaan limba ini memberi kontribusi ke masyarakat setiap bulannya Namun, beberapa bulan tadi ini Tidak ada kontribusi yang diberikan Hasim menyebut hal ini membuat masyarakat marah Ia mendesak perusahaan untuk memberikan pengelolaan limba ke masyarakat setempat Bukan pihak ketiga Kepala Desa Pandian, Abdul Karim menamakan Aksi itu adalah aspirasi masyarakat Ia berharap perusahaan memberikan kesempatan pada masyarakat Sayangnya, perusahaan tidak memberikan keterangan Tidak ada penjelasan dari perwakilan perusahaan yang bisa ditemui Terima kasih Satres narkoba Polres Pasuruan terus melakukan upaya pemberantasan peradaran narkoba di wilayah Pasuruan Terbaru, Satres narkoba Polres Pasuruan menerima penyerahan berkara dari Polsek Nongko Jajar terkait jabu Polisi berhasil memukai pesta jabu yang diselenggarakan di Tandang Kambing di Desa Tutur, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan Dua tersangka diamankan dalam pengerbekan ini Mereka adalah Mujiono, 47 tahun, Warga Desa Tutur, Kecamatan Tutur Pekerjaan Mujiono adalah petani Tersangka lainnya, Ahmad Jianto, 44 tahun, Warga Desa Andonosa di Kecamatan Tutur Bekerja sebagai sopien Dari lokasi pengerbekan, polisi juga berat mengamankan seperangkat alat untuk kebutuhan jabu Polisi juga menyita 5 plastik yang beli si jabu dengan berat total mencapai 3,22 gram yang siap dihidarkan Kasud Nerkopap Polres Pasuruan, AKP Selamat Wahyudi mengatakan pengerbekan itu berada dari informasi masyarakat Setelah itu kata Kasud ditindaklanjuti dan ternyata memang benar sedang ada aktivitas penggunaan sabu di sana Kasud selamat menjelaskan penyidik masih akan mendalami peran masing-masing tersangka yang diamankan Truk muatan batu batalingan menaprak truk kandeng di Jalan Raya Pasuruan Propolinggo, Desa Arjosa di Kecamatan Rejoso, Jumat 28 Oktober Insiden ini diduga akibat sopretruk batak ugal-ugalan sehingga tidak mengetahui ada truk di depannya Akibat kecelakaan ini, truk batak rusak parah di bagian depan Sementara sopretruk mengalami patah kaki dan diladikan ke rumah sakit Kecelakaan dua truk ini juga menyebabkan kemacetan panjang Pasalnya, dua bangga truk tertahan di badan jalan sementara sebagian muatan tertumpah ke jalan Soepretruk kandeng, Roni Wahyu Dianto mengatakan Kecelakaan itu bermula saat dia tidak keluar dari area parkir dari arah utara ke selatan Saat posisi berada di tengah jalan, truk muatan batak dengan yang dikemudikan Agus Nernowo Tiba-tiba melaju dari arah Pasuruan ke Propolinggo atau arah barat ke timur Akibatnya, tebrakan pun tak terlindarkan Truk batak dengan menaprak keras bak truk gandeng hingga rusak parah Kanit patroli Portesta Pasuruan, Ibturio Segitap mengatakan Kecelakaan ini juga terjadi karena pengundi truk kurang hati-hati Selain itu, di lokasi juga tidak ada penerangan jalan Sehingga kemungkinan pandangan sopret terbatas Akibat kecelakaan ini, alat selalu lintas dari arah Pasuruan Propolinggo tersendat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax